Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rindu tiba di sebuah kota yang asing baginya Ya, rindu harus kuliah jauh dari kota asalnya Demi mendapatkan pendidikan yang lebih baik Karena berada dari keluarga yang terbilang sederhana Ia harus memutar otak agar uang yang dikirim keluarganya Cukup untuk biaya hidupnya di kota ini Rindu juga berniat akan mencari pekerjaan part-time Untuk membantu keluarganya Meskipun untuk saat ini Rindu masih mendapatkan beasiswa dari kampusnya Tapi untuk biaya sehari-hari Ia harus berhemat Akhirnya, setelah seharian mencari kosan di dekat kampus Pilihannya jatuh kepada kosan Yang tentunya paling murah Rata-rata kosan yang ia temui Berkisar di harga 1 juta ke atas Ia sangat beruntung mendapatkan kamar kos Dengan harga 400 ribu saja Meskipun nampak tua dan rusuh Tapi setidaknya masih nyaman dan bersih Rindu menghubungi keluarganya untuk memberikan kabar Bahwa ia sudah menemukan kos-kosan Karena harganya murah Akhirnya, Rindu langsung membayar untuk 3 bulan ke depan Ya, agar uang kiriman orang tua di bulan depan bisa yang tabung Untuk keperluan mendadak Seperti membeli buku atau keperluan lainnya Rindu sibuk mata baju ke dalam lemari Hingga tiba-tiba saja Angin berembus dari sisi kiri tubuhnya Seketika bulu kuduk Rindu meremang Astagfirullah Kenapa merinding ya? Rindu mengusap tengkuknya Yang terasa dingin Ia mencoba menyibukkan kembali dirinya Berusaha untuk mengapekkan apapun itu Rindu memutuskan untuk mandi Rindu tak menyangka Ada kosan yang murah dengan kamar mandi di dalam Tapi, sedari tadi ia tidak melihat ada pengunik kos yang lalu lalang Yang lewat sini Apa hanya dia pengunik kos ini? Membayangkannya saja sudah membuatnya makin merinding Tapi, ia sudah terlanjur membayar untuk tiga bulan ke depan Selesai mandi Rindu memutuskan untuk bergelirin kosan Dan juga mencari calon terdekat untuk menuju kampusnya Rindu melewati lorong kosan yang penuasa putih tersebut Memang kosan itu bersih Namun, cat tembok yang sudah melepas Seolah membuat kosan ini terasa menyeramkan Ada beberapa kamar yang masih kosong Menurut penunturan paroni penjaga kosan Kamar kos memang banyak yang kosong dikarenakan Kamar mandinya rusak Jadi tidak bisa disewakan Tapi cukup aneh sih Kenapa tidak dibetulkan saja Agar kosan bisa kembali digunakan Dan menghasilkan uang Rindu melihat ada sosok wanita Memakai kemeja bunga-bunga Dan roh hitam berjalan cepat Menuju lorong dan berbelang ke kiri Rindu senang Ia berpikir ada pengunik kos lain Yang juga menyewa kosan di sini Rindu mencoba memanggil wanita itu Mbak, panggil Rindu Namun wanita itu tidak berhenti Rindu masih positif thinking Mungkin saja ia sedang menangkan headset Jadi tidak mendengar sapan Rindu Rindu mengikuti wanita itu Namun saat ia berbelang ke kiri Ada satu ruangan Mungkin wanita itu masuk ke kamar ini Saat Rindu ingin mengetok pintu kamar itu Ada seorang yang lebih dulu Menepuk baunya Hei, kamu ngapain? Tanya seorang itu Rindu segera menoleh Mendapati sosok wanita cantik Dengan gaya yang kasual Hmm, anu Tadi aku lihat ada cewek ke arah sini Aku kira dia pengunik kos di sini Makanya aku berniat buat kenalan Karena aku baru di sini Kan lumayan buat teman ngobrol Jelas Rindu panjang lebar Wanita cantik itu Mengernyitkan keningnya heran Hmm, aku juga baru di sini Ya sekitar dua mingguan Tapi setahuku Kamar itu sudah tidak difungsikan lagi Dan pengunik kos ini Cuma ada lima orang Sorry Enam orang sama kamu Dek Apa jangan-jangan dia salah lihat Tapi dia yakin betul Kalau ada wanita yang berjalan ke arah sini Hei, kau bengong Udah Mendingan sekarang kita pergi keluar Kenalin Aku hanya Nama kamu siapa Aku Rindu Mereka akhirnya menjauhi kamar itu Tanpa mereka sadari Ada sosok yang menjaringnya sambil memandangi mereka Yang berlalu menuju pintu gerbang Pikiran Rindu Terus saja tertuju pada sosok wanita yang dilihatnya itu Siapa dia? Apakah halusinasinya saja? Atau sesosok? Hah, sudahlah Ia tak mau berpikiran aneh-aneh Kamu kuliah pekerja? Tanya Rindu Aku kuliah sambil part time Di restoran cepat saji Lumayan buat nambah wang jajan Jawabannya Wah, ada loongan lagi enggak? Kebetulan banget aku juga lagi cari kerja Pas banget Di tempatku Memang lagi kurang orang Apalagi untuk si malam atau closing Tapi Kalau masuk si malam Kamu bakalan pulang jam 3 pagi Mau? Tanya Ania Mau? Aku kuliah masuk siang Sekitar jam 10 Aku rasa Aku cukup bisa atur waktu Oke kalau gitu Besok kamu bawa CV Bentar kontor kamu ketemu bosku Ujar Ania Wah, Ania Makasih ya Aku beruntung banget ketemu sama kamu Ucap Rindu Kamu berlebihan Oh iya Aku denger dari anak kos yang lama Katanya kosan kita ini serem banget Tapi gue beruntung sih Gak pernah ketemu sama yang aneh-aneh Hah? Masa sih? Mungkin karena sepi Dan bangunannya sudah tua kali Jadi keliatan serem Bisa jadi Makanya kalau malam Anak-anak kos Biasanya bakalan berkumpul Sampai masing-masing Dari mereka Itu mengantuk Alasannya Karena suka ada gangguan gitu Pas malam Aku kerjakan plat time Pulang jam 3 subuh Jadi jarang kumpul sama mereka Palingnya langsung pulang tidur Oh gitu Mudah-mudahan kita gak diganggu deh Terus Kenapa mereka masih bertahan di kosan ini Kalau mereka sering mendapati gangguan gaib Alasannya Karena bisa ada kosan yang murah Zaman sekarang Dimana bisa dapetin kosan yang murah meriah Lindo mengangguk Benar juga pikirnya Udah jam 5 nih Aku harus balik Siap-siap mau kerja Nanti aku bilang ke bosku ya Semoga kamu diterima Lumayan Aku ada temannya Cengirannya Iya Aku juga mau balik Bareng saja Mereka kembali ke kosan Betul saja Saat mereka kembali Di ruang keluarga Sudah ada 4 orang warita Yang berkumpul sambil menonton TV Ya Tumpen kamu belum siap-siap Tanya Lea Wanita berbadan tinggi itu Iya Aku habis ngajak jalan-jalan Pemunikus baru Jawabannya Wah Ada teman baru Ucap Raya Halo semuanya Salam kenal ya Aku rindu Hey rindu Kenalin Aku Anita Itu Raya Yang itu Lea Dan yang kembali itu Itu Mega Ucap Anita Hey rindu Hey rindu Ada mata Ada mata yang sedang Mengawasi para gadis itu Rindu yang merasa diawasi pun Menoleh Karena ruangan Yang terkunci rapat Eh itu Itu ruangan apa ya Tujuk rindu Sontak semua jadi diam Sampai akhirnya Lea menjawab Itu ruangan yang dikunci Dari pertama kali Masuk kesini Dan semua punggung ikos Dilarang keras Untuk mendekati Apalagi masuk ke dalamnya Jawab Lea Kenapa Emangnya Ada apa di dalamnya Tanya rindu penasaran Aku bilang sama kamu Mendingan Kamu gak usah terlalu penasaran Sama apapun yang ada disini Kalau kamu masih mau tenteran tinggal disini Peringat Anita Rindu bungkam Namun matanya Terus menata penuh selidik Pada ruangan yang terlarang itu Rindu berusaha keras Untuk tidak mencari tahu Apapun yang janggal di kosan ini Ia ingin mengkutip teman-temannya Yang sudah lebih lama tinggal disini Agar ia bisa tenang Dan betat tinggal disini Rindu menyiapkan CV Dan juga baju Untuk besok bertemu dengan posannya Setidaknya Jika ia diterima Intensitasnya berada di kosan ini Jauh lebih sedikit Akhirnya semuanya siap Saat ia hendak tidur Pintu kamarnya digetuk lumayan keras Awalnya ia berpikir Mungkin hanya tahu yang lainnya Namun saat ia membuka pintu Ia tidak mendapati siapa-siapa Rindu merasa aneh Tapi kembali lagi Ia tak mau mengambil pusing Dan langsung tidur Tanpa mati dengan lampu Dalam keadaan terang saja Ia masih berhalusinasi Bagaimana jika gelap Tahu sendiri bukan Dalam gelap Kita sering mengalami ilusi optik Yang membuat bayangan Benda terlihat seperti Makhluk yang bergerak Tok, tok, tok Lagi-lagi suara ketukan pintu Terdengar Kali ini Rindu pura-pura Tidak mendengarnya Namun Pintu terus-menerus Diketuk-ketuk Membuat Rindu keram Dan akhirnya berteriak Siapa di luar Kalau mau isang Jangan disini deh Gerutu Rindu Sepertinya Itu berhasil menghentikan Suara ketukan pintu itu Rindu bernafas nega Akhirnya ia pun terlap Namun Tak berlangsung lama Karena kini Rindu Terbangun Karena merasa diawasi Saat Rindu Melihat ke lubang angin Yang berada di atas Ngelak kamar kosnya Ia seperti melihat Sepasang mata Yang tengah mengintainya Ia mengucap matanya Dan mengecek kembali Ke lubang angin itu Hasilnya nihil Tak ada apa-apa di sana Baru sehari saja Berada di kosan ini Rasanya Kepala Rindu Mau pecah Kejadian aneh Sudah bertubu-tubu Ia alami Tapi kenapa Anya Tidak merasakan Apa-apa ya Ia harus bersikap Seperti Anya Yang cuek Dan pemberani Hantu Hantu takkan bisa Mencelakai manusia Ya Hantu takkan Pernah bisa Mencelakainya Rindu Tiba-tiba Merasa haus Namun Sialnya Ia lupa Mengisi potol Minumannya Mau tidak Mau Rindu harus Menuju dapur Mengambil minum Di sana Untuk Menuju dapur Ia harus Melewati Lorong itu Lorong tempat Ia bertemu Gadis Bergamai Jabunga-bunga itu Ditambah lagi Harus melewati Kamar Kelarang itu Membayangkannya Saja Membuat Tubuhnya Berketar hebat Tapi Ia tidak bisa Meran haus Hingga besok Akhirnya Ia memutuskan Untuk Mengambil minum Rindu Bahkan Sedikit Kelari Menuju dapur Sret Suara langkah kaki Yang diseret Mendominasi Ruangan yang Remah ini Lagi Dan lagi Rindu Mengapaikan Suara-suara Aneh itu Dengan Kecepatan Langkah Seribu Ia bergas Kembali Ke kamarnya Namun Langkahnya Harus terhenti Ketika Sesu gadis Perempuan Susianya Berdiri Di depan Lorong Meluju Kamarnya Dengan Kepala tertunduk Dan rambut Bencunte Menutupi Sebegan Wajahnya Tubuh Rindu Mematung Nafasnya Tercekat Seolah Pasokan Oksigen Di sekelilingnya Itu Menghilang Detal Jantungnya Bahkan Bisa Terdengar Oleh Telinganya Baru Pertama Kali Ia Melihat Sosok Yang Mengarikan Rindu Ingin Sekali Belari Atau Berteriak Agar Sisi rumah Kos Ini Keluar Dan Membantunya Tapi Sekali lagi Ia Matung Tubuhnya Terus Bekeringat Kakinya Kemetaran Sosok Itu Mulai Mendekat Makin Dekat Lama Kelamaan Sosok Itu Berubah Menjadi Menyeramkan Ketika Sudah Berada Tepat Di depan Wajahnya Rindu Menjamkan Matanya Berharap Ini Akan Segera Berakhir Satu Yang Ia Tekankan Dalam Hatinya Setan Takkan Bisa Melukai Manusia Ia Terus Saja Mengulang Kelamat Itu Dalam Hatinya Atmos Wirt Tegang Lambat Lalu Memudar Rindu Memberanikan Diri Membuka Matanya Sosok Itu Sudah Tidak Ada Baru Saja Ia Berna Was Legia Namun Ia Mendengar Suara Seseorang Tolong Saat Ia Menelak Kesamping Ia Menemukan Sosok Wanita Tadi Membuka Mulutnya Lebar Lebar Darah Menyempur Dari Mulutnya Jangan Lupakan Pisau Yang Masih Tertancap Di Jadanya Rindu Berteriak Kencang Ia Sangat Sok Bahkan Ia Hampir Pingsan Duh Kamu Kenapa Sih Rindu Mengacamkan Kedua Matanya Pelahan Ia Masih Matur Nafasnya Yang Tak Beraturan Penampakan Sosok Dengan Penampakan Sosok Wanita Dengan Luka Tusuk Di Dairanya Berubah Menjadi Sok Lea Sebelumnya Berindu Menjadi Sok Lea Berharap Ini Betulan Lea Bukan Hantu Duh Is Kok malah Bengong Si Seru Lea Sorry Aku Kan Udah Dibilang Kamu Jangan Berisi Kalo Malem Apalagi Tereka Gitu Genggu Yang Lain Tahu Kenapa Sikamu Tanya Lea Lagi Tadak Kuliat Hantu Job Rindu Rahut Wajar Lea Berubah Pias Yaudah Sekarang Mendingan Kamu Balik Ke Kamar Terus Tidur Aku Takut Lea Kamu Enggak Tidur Sama Aku Pintar Rindu Kamu Gila Pak Melakiarkan Aku Perkenal Kamu Aku Enggak Bisa Ngebiarin Kamu Tidur Sekamar Sama Aku Bisa Aja Kan Kamu Perkenal Berus Sama Aku Tolak Lea Ya Ampun Le Demi Apapun Aku Bukan Orang Jahat Kamu Pegang KTP Kudek Biar Kamu Percaya Tapi Please Ijinin Aku Tidur Sama Kamu Ya Malam Ini Saja Mohon Rindu Akhirnya Lea Pasrah Dan Membiarkan Rindu Tidur Tidur Dengannya Kamu Tidur Dibawa Ya Kasur Ku Cuma Muat Satu Orang Ketus Lea Iya Makasih Ya Lea Tak Tak Malam 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 Ini Ridu Tidur Di Karpet Tipis Milik Lea Dibandingkan Yarus Tidur Sendiri Di Kamarnya Mata Ridu Menyipit Melihat Gelang Yang Terletak Di Meja Belajar Lea Gelang Yang Sama Dengan Gelang Yang Dipakai Oleh Gadis Yang Ia Temui Kemarin Di Lorong Ya Ridu Sang Yakin Gelang Itu Sama Dengan Gelang Yang Dikenakan Gadis Berkemeja Bunga Bunga Tapi Ridu Yakin Sekali Kalau Gadis Itu Itu Bukan Lea Karena Gadis Itu Tingginya Hampir Sama Dengannya Sedangkan Lea Tingginya Melebih Tinggi Rata Rata Ridu Tak Peduli Ia Memutuskan Untuk Tidur Saja Setidaknya Ia Merasa Aman Malam Ini Ya Malam Ini Entah Bagaimana Ia Akan Melewati Malam Malam Berikutnya Rindu Dan Anya Berjalan Menuju Restoran Cepat Saji Tempat Anya Bekerja Rindu Menceritakan Apa Yang Ialami Pada Anya Respon Anya Hanya Tertawa Menganggap Bahwa Rindu Sudah Ketrager Dengan Cerita Anak Anak Kos Yang Lainnya Menganggap Bahwa Kosan Mereka Berantung Kamu Tahu Aku Lebih Takut Sama Manusia Ketimbang Sama Setan Karena Manusia Bisa Menjadi Menjadi Setan Yang Kejam Dan Melukai Kita Bahkan Bunuh Kita Tapi Setan Tidak Kan Bisa Melukai Kita Paling Cuman Nakut Nakutin Saja Aku Juga Mikir Gitu Sih Tapi Demi Apapun Setan Serem Banget Gila Seumur Hidupku Ya 18 Tahun Baru Kali Ini Aku Melihat Setan Yaudah Jadi Dapat Mengalamankan Melihat Setan Hanya Tertawa Lagi Menertawakan Kesilan Teman Barunya Itu Aku Doen Deh Kamu Juga Ketemu Sama Tus Setan Badek Rindu Eh Amit Amit Deh Mereka Lalu Tertawa Bersama Setelah Selesai Bertemu Dan Bosnya Anya Yang Kini Menjadi Bosnya Juga Rindu Dan Anya Berkeliling Kampus Sebuah Kebetulan Lagi Ternyata Mereka Satu Kampus Anya Saja Berbeda Jurusan Anya Memang Lebih Dulu Mencari Kos-Kosan Sedangkan Rindu Mendadak Ia Datang Dua Hari Sebelum Masuk Kuliah Karena Perusan Surat-surat Dan Administrasi Sudah Ia Selesaikan Melalui Online Gila Senang Banget Aku Ketemu Kamunya Jadwal Kuliah Kita Juga Sama Selain Menjadi Teman Satu Kos Dan Satu Tempat Kerja Kita Juga Teman Satu Kampus Seru Rindu Bersemangat Yes Aku Juga Senang Banget Rindu Bisa Ketemu Kamu Kamu Tau Tentu Tentu belum aku masuk katanya kamar di samping kamarku yang kamu tempatin tuh ada penghuninya juga tapi penghuninya kabur alias menghilang tanpa kabar mana belum dibayar kosanya iya kalau itu sih aku juga heran aku aja penghuni baru udah disetanin masa kamu enggak terus masalah penghuni kosan di kamarku bisa aja kan dia emang gak ada duit banget jadi terpaksa melakukan itu tapi aku penasaran banget sama ruangan di ujung lorong dan di ruang tempat kita kumpul ada apa sih di dalamnya celote rindu aku sih enggak pernah penasaran ya intinya aku enggak mau tau apapun itu yang penting aku dapat kosan murah bisa membuat budget oh iya dulu tuh ada bibi yang bantu-bantu beber kosan sama masak tapi terakhir kali aku lihat dia tuh seminggu yang lalu katanya dia hilang dan enggak pernah pulang ke rumah pernah ya anaknya si bibi itu datang ke kosan dan marah-marah menjadi bibi rindu menjadi makin penasaran ada apa sebenarnya dengan kosan itu aku ngerasa sih kayak ada yang gak beres sama kosan kita apalagi dua kamar yang ditutup rapat itu udahlah gak usah ngurusin begituan oh iya habis ini ya kamu langsung ke resto baju kantiku sudah ada di locker karena biasanya aku suka meluar jam kuliahnya jadi aku sering taruh baju kerja di locker karyawan kamu balik sendiri enggak apa-apa kan iya santai kalau gitu kamu hati-hati ya makasih udah mau nomenin aku ucah berdiri tulus hanya mengangguk dan bergas pergi di kosan Lea Megia Raya dan Anita seperti biasa sudah kumpul di ruang keluarga kosan mereka membawa laptop dan cemilan memang seperti itulah mereka menghabiskan waktu mereka bukan hanya untuk ngobrol atau menonton televisi saja kadang mereka juga melakukan aktivitas mereka sambil berkumpul jadi ketika mereka kembali ke kamar mereka masing-masing itu hanya untuk tidur Rindu dan Tanda bergampung dengan mereka karena Rindu memang orangnya sopal dan mudah bergaul alhasil ia bisa langsung akrab dengan semua pengunikos kamu jadi kerja patem di tempat Anya tanya Lea jadi Lea besok udah mulai kerja oh iya kalian udah lama disini tanya Rindu kalau aku udah hampir satu tahun disini jawab Raya kalau aku sekitar satu setengah tahunan disini ucap Megia nah kalau aku baru 6 bulan yang paling lama tuh si Anita ucap Lea Rindu mengangguk Anita adalah yang paling lama di kursan ini berarti dia tahu banyak hal Rindu akan bertanya lebih intens kepada Anita usia Anita juga terpot jauh dengan pengunik lain iya umur Anita sudah hampir menjak kepala 3 namun sampai sekarang ia belum juga menikah mereka lalu berbincang sambil melakukan rutinitas mereka masing-masing awalnya masih biasa saja tapi lagi-lagi Rindu merasa diperhatikan ia menoleh karena ruangan telatang itu tidak ada apapun disana selain ada dua mata yang terlihat di sela-sela lubang yang berada di atas pintu kayu itu astagfirullah seru rindu kaget kenapa tanya Mega iya kenapa tanya Raya ia juga ikut terkejut ada mata dari lubang atas pintu kamar yang terkunci itu udah berlindung terbatas-batas gak mungkin kamu jangan anak-anaknya deh cari sensasi banget komel Anita tahu kamu kenapa sih jadi kemarin caper banget timpa Lea aku gak caper sumpah tadi aku lihat ada ma udah deh ngapain sih pada ribut anggap aja kamu halun duk user Mega menengahi aku beringatin sama kamu jangan bikin kita tanpa takut mengertak Anita rindu mengangguk maaf tiba-tiba lampu kosan mati mereka semua teriak ketakutan terlebih rindu ia sudah sangat histeris mereka saling mendekat satu sama lain rindu berusaha untuk tenang ia melihat bayangan seseorang berlari cepat menuju ke dalam dapur ini yang ia takutkan ia takut kalau ternyata bukan hantu atau senisnya yang membuat lampu itu mati tapi manusia setidaknya ia tidak sedang sendirian ia bersama keempat teman kos yang lain ia masih bisa bersama sedikit ia mencoba mencari saklar lampu mungkin saja listriknya padam karena terlalu banyak menggunakan listrik meskipun dengan merabah-rabah dinding ia berusaha menjadi saklar lampu kamu mau kemana dulu tanya mega aku mau cek saklar lampu kali aja turun listriknya makanya mati kamu yakin gak mau disini saja tanya raya memastikan kalau kita diam kayak gini terus kita gak tau kan kenapa listriknya padam akhirnya rindu berjalan terus sembari mencari saklar lampu menggunakan ponselnya teman-temannya juga menyerangkan flash di ponsel masing-masing rindu sengaja menyerang flashnya ke rada pur dimana ia melihat bayangan berintas ia melihat seperti rambut menyempul di meja makan kalau hantu kenapa ia sembunyi mbaknya rindu ia mendekat ke arah dapur ia yakin betul kalau itu bukan hantu ia mengambil sapu yang berada dekat dapur sebagai senjata takut-takut kalau itu maling saat rindu siap memukul lampu tiba-tiba menyala lampu ternyata orang itu adalah Pak Roni Pak Roni ngapain ngapain ngumpet disini tanya rindu heran saya kira maling hampir saja setiap pukul tadi ucap rindu lagi mendengar ribu-ribu di dapur semua pengunian kos menuju di dapur kenapa kenapa rindu tanya lea ini tadi Pak Roni ngumpet di dapur aku kira maling hampir saja kerega kesapu nih Pak Roni dia berindu loh Pak Roni ngapain tanya mega iya ngapain pak disini bukannya biasanya bapak kesini cuma kalau ada yang rusak saja tanya raya saya dengar ada suara ribu-ribu makanya saya kesini kalau udah gak ada masalah ya saya permisi ucap Pak Roni langsung pergi rindu menatap Pak Roni penuh selidik aneh pikirnya Pak Roni harus juas padai ada apa sih kepada ngumpul di dapur tadi aku lihat Pak Roni lari buru-buru keluar pas aku tanya intim saja ada apa sih tanyaannya yang tiba-tiba muncul gak ada apa-apa ucap aneh terdatar eh tadi listriknya mati ya takalnya turun jadi aku naikin saja ucap hanya loh jadi kamu yang nyalain listriknya kamu gak kerjanya saya rindu aku pms hari pertama suka teremor aku kalau pms jadi aku jin balik jawabannya padanya rindu menganggup mereka semua kembali ke ruang keluarga aneh anehnya rindu tidak lagi merasa diawasi apa jangan jangan hari ini rindu mulai bekerja part time di restoran cepat saji tempat hanya bekerja karena perkulian belum dimulai rindu jadi lebih fokus untuk bekerja dua gadis antik itu pergi ke tempat kerja menggunakan kendaraan roda dua milik aneh namun saat mereka mau membuka kerbang ada dua orang wanita parubaya berdiri depan kerbang kosan permisi mbak apa mbak pengunik kos di sini tanya salah seorang dari wantai itu iya ada apa ya bu tanyaannya balik jadi begini saya mencerenak saya katanya dia ngakos di sini sudah satu bulan dia tidak ada kabar makanya saya susun ke sini ujar perintah itu satu bulan kalau boleh tahu namanya siapa ya bu tanya rindu namanya ratna sebentar saya kasih lihat fotonya ujar perintah itu sambil mengambil foto dalam tasnya berhidup dan hanya mengamati foto itu maaf bu kami baru di sini bahkan kami belum kenap satu bulan kos di sini jadi kami tidak menanak ibu dan untuk saat ini di sini tidak ada yang bernama ratna bu ujar hanya ya ya Allah kusti bagaimana ini nah kemana ratna sabar mbak kali saja ratna sudah pindah tapi pindah kemana nah nomor teleponnya gak bisa dihubungi wanita berupaya itu terlihat sangat khawatir hmm begini begini saja bu ibu bisa tunggu teman kami yang sudah lama kos di sini tapi mereka baru kembali sore bu ucap hanya memberi saran tapi ibu ini di luar kota gak punya siapa siapa di sini kalau nunggu sampai sore bingung mau nunggu dimana Anya dan Rindu selain pandang mereka juga bingung harus apa masalahnya mereka belum kenal dengan dua orang ini begini saja bu biar saya teleponkan pengurus kosi sini barangkali dia tahu Anya segera menekan nomor telepon di layar gadgetnya setelah menunggu beberapa setik akhirnya panggilan telepon diangkat oleh si umpunya nomor lalu paroni ada ibu-ibu yang menanyakan kebenaran anaknya apa bapak bisa kesini siapa tanya paroni bapak kesini saja deh tanya langsung sama ibunya biar enak soalnya saya juga mau berangkat kerja nih ucap Anya sambil menerjam tangannya iya saya kesana panggilan telepon terputus bu nanti ada paroni kesini saya sama teman saya pamit ya bu soalnya mau kerja pamit ayah sopan terima terima kasih mbak ucap sama wanita Anya dan rindu bergas melajukan kendaraan mereka menuju tempat kerja tak berserang lama paroni pun muncul ia langsung mengajak kedua wanita itu untuk masuk jadi ada apa bu begini pak saya mencari anak saya sudah satu bulan ini tidak ada kabar terakhir dia bilang mau pindah kosan tapi setelah itu tidak ada kabar lagi pak ucap wanita itu siap anak ibu tanya paroni ratna ini fotonya ucap ibu ratna sambil melihatkan foto ratna wajah paroni menegang tangannya gemetar ratna sudah pindah bu satu bulan yang lalu ucap paroni terbata patah oh alah bapak tahu enggak sekarang dia pindah kemana tanya ibu ratna lagi saya enggak tahu bu maaf saya ada banyak kerjaan saya permisi bu paroni langsung pergi meninggalkan kedua wanita itu anya dan rindu sudah gembalik kosan mereka pukul tiga dini hari lampu kosan yang remang membuat puluk kuduk rindu berdiri ia salut pada anya yang sama sekali tidak merasa takut duk aku duluan ya bantuk banget aku pamit anya yang langsung masuk kamarnya ok nya rindu berjalan menuju dapur untuk mengambil minum saat menuju dapur ia mendengar suara-suara aneh dari dalam bilik kamar yang terlarang itu awalnya rindu mengapekan tapi lama-lama ia penasaran tapi bagaimana jika hantu itu muncul lagi membayangkannya saja membuatnya ngeri dengan gerakan pelahan rindu mulai berjalan menuju kamar terlarang itu ia mengintip dari selah pintu namun sayang tak terlihat apa-apa ia mencoba menyipitkan matanya agar bisa mengintip lebih jelas saat ia menyipitkan matanya korna matanya menangkap banyak sekali buku dan sidi yang terus rapi dalam sembarrak tak ada pergerakan apapun di dalam sana hanya saja terdengar suara-suara desisan desahan yang tertahan atau apalah itu saat ia hendak berdalam lagi penglihatannya ada seorang dan membekap mulutnya dan menyeretnya menjauh sosok itu bukanlah hantu melihatkan Lea Lea menyeretnya ke kamarnya kamu ngapain di sana tanya Lea sedikit berbisik aku dengar suara-suara kaya desahan ditahan gitu aku penasaran banget makanya aku coba buat ngintip jawab yang jujur aku juga sering dengar aku juga pernah masuk ke sana tapi bayar banget kalau sampai kamu ketahuan maksudnya kamu udah tahu apa di balik kamar itu Lea mengangguk aku kesini buat nyari adeku karena sebelumnya adeku ngkos disini udah hampir setahun dia gak ada kabar ucap Lea tadi tadi juga ada ibu-ibu nyari anaknya katanya sudah sebulan gak ada kabar namanya Ratna Ratna sebenarnya ini rahsia Ratna itu hilang di kos ini setelah bilang kalau dia mau pindah dari sini tiba-tiba saja dia hilang tapi isi kamarnya berantakan kata paroni kemungkinan kabur karena gak mampir berkos tapi aku gak percaya kosan ini aneh du kamu tahu Ratna itu bekerja di sebuah kantor yang lumayan besar gajinya juga lima jutaan mustahil kalau gak sanggup berkosan yang cuma 400 ribu ini ucap Lea aku curiga sama paroni karena gelagat anehnya kemarin apa jangan jangan dia ngebunuh Ratna dan adik kamu aku gak tahu kamu tahu du sampai sekarang aku masih berharap kalau li adikku masih hidup rindu menepuk bunda Clea memberi kekuatan sabar ya le oh ya aku penasaran apa sisi dalam kamar terlarang itu tanya rindu isinya itu buku-buku dan sisi tentang seks aku rasa yang punya kosan ini per jawab leah saat sedang ngobrol dengan rindu pintu kamarnya diketuk tok 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 leah memberikan kode kepada rindu untuk diam tak bersuara lantas leah menarik rindu ke rak kasurnya agar tidak terlihat dari lupang kunci leah sudah menutup lupang angin di atas jendela dengan poster agar tidak ada yang bisa mengintip tok tok kamar gemeli diketuk leah dan rindu masih tetap diam berharap bagi telah tiba rindu mulai paham apa yang sebenarnya terjadi di kosan ini tok tok terima 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 kasih telah menonton!